Al-Fatihah Baik, selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua, apa kabar? Selamat datang di sehatku, radioku, network ya Semoga saat ini senantiasa anda semua ada dalam keadaan yang menyenangkan Dan selalu dalam naungan rahmat serta rido dari Allah SWT Amin, ya Rabbul Alamin Baik sahabatku, Alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara sehatku Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 1 Zulkoidah 1443 hijriyah atau juga bertempatan dengan 1 Juni 2022 Yang juga bertempatan dengan hari lahirnya Kesaktan Pancasila ya Acara ini pun sentak disiarkan di seluruh jaringan radioku network Antara lain di 104,8 FM radioku kuningan 92,4 FM radioku majalengka 104,7 FM radioku batam 1089 AM radioku bogor 88 FM radioku kuburaya pontianak 89,6 FM radioku purbalinga 87,6 FM radioku brau kalimantan timur 106,3 FM radioku martapura Dan 93,6 FM radioku ac Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org www.radoku online.com Dan www.radoku.com Baik sahabatku Pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik Yaitu hepatitis Baik sahabatku Hepatitis adalah ini peradangan pada hati atau liver Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal Mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular ke orang lain Baik sudah hadir di studio pagi ini bersama saya dokter H.M. Firdaus selaku para sumber kita Yang selalu setia di acara kita Pagi, Rabu, Rabu pagi Gimana dok? Sehat dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Sehat ya tanggal merah tetap berangkat ya Hitam semua di rumah tanggalnya Kalendernya Kalendernya hitam semua kita Alhamdulillah semangat ya Alhamdulillah Izin menyapa pendengar banggas Bangga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa belajar bersama kembali di sehatku Di Rabu pagi Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat Walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Yaitu Sehatnya diri kita Mampu kita gunakan untuk Melakukan kebaikan-kebaikan Mampu kita syukuri Untuk merayani doa Allah SWT Amin Semoga guru kita bukannya dan keluarga Diberikan sehat walafiat Umur panjang dalam ketaatan Dan dimudahkan semua urusan Urusan dunia Urusan akhirat Dan utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Tema pagi hari ini Hepatitis ya Hepatitis Apa definisinya Bang Yus tadi Peradangan hati Jadi kalau yang cara dohirnya Ya peradangan hati Kalau yang manawi mungkin Ya sakit hati Sakit hati Nah ini ya Ya sama-sama merusak Merusak Bahasa Indonesia itu Sebetulnya Enggak ini ya Enggak Menyehatkan hati juga Begitu Jaga hati Kalau dari sisi yang dohir Yang nampak ya Kita menghindari virus Bakteri Kemudian Menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk Yang dapat merusak hati Atau liver Harusnya jangan hati ya Liver gitu Kalau hati kan lebih ke Kamu gak punya hati Iya itu Saya sakit hati Jadi Liver ya Jadi Sakit liver Liver itu Nama organ tubuh kita Liver Beda dengan lover Tapi gambarnya juga hati juga Hati juga Ya sudah lah Maknanya kesana semuanya ya Jadi penyebab Hepatitis Atau peradangan hati itu Bisa dari virus Bisa dari Infeksi yang lain Bisa dari Kebiasaan mengkonsumsi alkohol Bisa dari Penggunaan obat yang sembarangan Nah ini hati-hati ya Penggunaan obat sembarangan juga Dapat merusak Hati Karena Karena memperberat kerja hati ya Jadi fungsi hati kan Salah satunya untuk Menetralisir racun Nah kalau kita minum obat sembarangan Maka Liver kita Atau hati kita Akan bersusah payah Bekerja Sehingga Bisa terjadi Gangguan di Di hati kita Nah kemudian Ada juga yang Autoimun Jadi sistem tubuh kita Malah menyerang Sel-sel hati itu sendiri Dan Sebab-sebab lain ya Yang paling sering kan Hepatitis A Kalau Pada anak-anak Itu Hepatitis A Hepatitis C Kalau Hepatitis B itu pada Sering kita dapati Di Medical check up ya Di Di Saat Seseorang Diperiksa Apa Labnya Padahal ya Yang bersangkutan Tidak ada keluhan Nah Jadi kita akan bahas ya Apa itu Hepatitis A B C D E Gitu kan Dan Sekarang itu ada Hepatitis Tak dikenal Tak dikenal Itu berarti Jet ya Jadi Cirinya apa sih Gejala Hepatitis itu Yang paling Nampak Yaitu Kuning ya Matanya Oh Ya jadi Kalau orang normal kan Putih ya Iya Putih Kalau Sedang infeksi mata Konjuntivitis Merah kan Nah Kalau Hepatitis itu Kuning Kuningnya Kuning pias atau kuning Ya kuning aja Jadi Memang kalau kita belum Lihat ya Kita menggambarkannya Sulit ya Tetapi intinya Kuning Nah itu harus diperiksa ke dokter Tetapi masalahnya Ada beberapa Gejala itu Yang muncul Setelah Beberapa minggu Atau beberapa bulan Setelah infeksi Nah ini Ini yang paling Yang paling sering terjadi Sehingga Seseorang nampak sehat Tidak ada keluhan Tetapi pas diperiksa Oh ternyata Fungsi lipernya Ada gangguan Begitu Ya Biasanya ketahuan pada Medical check up Gitu Kalau medical check up kan Orang Orang yang merasa sehat Di 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 Diperiksa Kemudian diketahui Semua keadaan-keadaan Yang baik yang Yang tanpa gejala sekalipun Ketahuan Jadi Pentingnya Medical check up disitu Mengetahui Keadaan-keadaan Abnormal di tubuh kita Sedini mungkin Sebelum muncul keluhan Seperti gula darah Hipertensi Atau mungkin kolesterolnya yang tinggi Triglycerat yang tinggi Nah itu Bisa 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 saja terjadi pada seseorang Padahal orang tersebut masih sehat Begitu Orang yang diabetes itu muncul keluhan Itu setelah beberapa tahun Setelah dia memang tidak mengontrol diabetesnya Begitu Jadi kalau ada orang Misalkan Seorang pasien datang usia 45 tahun Dengan keluhan Misalkan Kesemutan Sering kencing malam hari Berat-berat menyusu terus Kemudian diperiksa Ternyata betul Gula darahnya tinggi Misalkan Nah Kemudian tidak tepat Kalau mengatakan bahwa Dok Saya kemarin masih sehat Dok Ini diabetesnya baru kemarin Baru saat ini saya diabetes Gak bisa Begitu ya Jadi Sebetulnya Beliaunya sudah diabetes Sejak mungkin usia 25 Atau mungkin 20 tahun Begitu Gak kerasa gitu Karena tanpa gejala Kalau badan seseorang Masih bugar Masih muda Masih fit Maka Gula darah yang tinggi sekalipun Tidak akan menimbulkan gejala OTG berarti Orang tanpa gejala Betul Ya Hipertensi Betul Hipertensi Diabetes Kolesterol itu semuanya OTG Semua pada awalnya Begitu Cuma Kalau tidak dikontrol Tidak dikendalikan Maka baru nanti Muncul gejala Begitu Jadi kalau Kalau seseorang sudah muncul gejala Itu sebetulnya sudah Sudah jauh gitu ya Sudah jauh Nah ini pentingnya kita Menjaga kesehatan Mengetahui Mengontrol Keadaan fisik kita Berkala Begitu Nah kembali ke hepatitis Sama hepatitis juga Seseorang bisa terinfeksi Tapi tanpa gejala Nah hepatitis itu ya Kalau Sebetulnya Kalau yang akut Itu bisa sembuh sendiri Sembuh sendiri Dengan istirahat Makan bergizi Biasanya sembuh sendiri Hepatitis A Hepatitis B Yang akut Itu juga bisa sembuh sendiri Hepatitis C Gitu ya Nah Yang bahaya adalah Yang kronis 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 itu lebih dari 6 bulan Nanti Nanti komplikasinya bisa ke cirosis Cirosis itu rusak hatinya ya Kemudian Atau bisa ke Kanker Hati Atau juga Bisa Yang Sampai Gagal Gagal liver Gagal hati Jadi dia tidak bisa Hatinya tidak bisa berfungsi ya Baik sebagai Dia Apa Di fungsi pencernaan Atau mungkin Di Di sistem Metaboliknya ya Seperti itu Jadi yang Yang kronis Yang berbahaya Kalau yang akut ini bisa sembuh sendirinya Nah Pentingnya kita mengetahui Dari mana saja kita dapat tertular ya kan Begitu Supaya kita bisa menghindari Oh ya tertular Kalau Hepatitis itu menular Menular Jadi tidak bisa Hepatitis tiba-tiba seseorang Terinfeksi gitu Tanpa tertular Gak bisa ya Jadi Tertular dari orang yang hepatitis Tapi Tapi lewatnya ada yang Bisa lewat kontaminasi air dan makanan Yang dikonsumsi Atau bisa juga yang memang Lewat Darah gitu ya Lewat transpusi Lewat hubungan seksual Atau lewat Dari ibu ke janinnya Atau Misalkan ada Sekelompok yang Menyalahgunakan Jarum suntik Bergantian Itu bisa Bisa berisiko tinggi Tertular hepatitis B Jadi Hepatitis yang Menular lewat Darah Itu sama Apa Maksudnya Sama dengan HIV Jadi Kalau Kalau Misalkan selama ini Orang Mohon maaf ya Yang Berhubungan seksual Tidak aman Masih Yang ditakuti adalah HIV Padahal hepatitis Lebih bahaya Daripada HIV Dan lebih mudah Menular daripada HIV Jadi kalau Kalau Apa HIV itu Masih 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 Kelasnya masih Lebih ringan Dipanding hepatitis B Jika menular lewat Hubungan seksual yang Tidak aman Iya Jadi Nah Karena Bisa Tadi Menyebabkan cirrhosis hepatitis Gagal hati Begitu ya Bisa kanker Seperti itu Atau mungkin Kebiasaan-kebiasaan Yang masih buruk Yang dapat menyebabkan Rusaknya hati Misalkan Minum-minuman keras Yang Apa Jang Jangka waktu lama Dan berlebihan Atau penggunaan obat Yang tadi Tidak Tidak sesuai dengan Resep dokter Gitu ya Dikit-dikit minum obat Dikit-dikit minum obat Tanpa indikasi Dan atau resep dokter Nah ini bahaya juga Nah Yang dilewat Yang ditularkan lewat Makanan Yaitu hepatitis A Dan hepatitis E Sebetulnya Sebetulnya Pencegahan diri kita Dari paparan Virus hepatitis Ya sebetulnya Ya PHBS Ya artinya Saat kita Berprotokol kesehatan Mencegah Corona Mencegah Diare Mencegah Apa Menjaga Diatan tubuh kita Dari Dari sakit Batuk pilak Atau infeksi seluruh nafas Itu sebetulnya Kita juga ya Sedang mencegah Hepatitis juga Gitu Karena itu juga Menjaga kebersihan Menjaga daya tahan tubuh Begitu Dan Kebersihan ini Yang 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 Sering Sering Seringkali Kita tuh Abe Karena Karena Merasa Bahwa Akibat Yang ditimbulkan Dari Lingkungan Yang tidak bersih Itu Mungkin kita anggap Ringan gitu Padahal bisa jadi Hepatitis A Itu dari lingkungan Hepatitis E Juga Begitu Dan Penyakit-penyakit Yang lainnya Termasuk penyakit Yang disebabkan oleh Hewan parasit Atau mungkin Lingkungan Yang kita bahas Pekan lalu Nyamuk Dan itu semua ya Dari Dari Kebersihan Lingkungan Yang Yang Tidak kita jaga Lingkungan Virus Dan manusia Segitiga itu ya Betul Yang Minggu lalu ya Segitiga epidemiologi Jadi Jadi kita harus Wajib menjaga Tiga Tiga Apa Keseimbangan Yaitu Dari sisi manusianya Menjaga daya tahan tubuh Berperilaku Hidup bersih dan sehat Kemudian Menjaga lingkungan Agar Ekosistem terjaga Kemudian Tidak ada Wabah Begitu Dan dari sisi Virus Kumannya Ya tentunya Kita tetap Menjaga ekosistem Juga bagian dari Menjaga tadi Virus kuman Supaya tidak Bermutasi Begitu Jadi salah satunya Contoh misalkan Jika suatu kelompok Masyarakat Menggunakan antibiotik Yang sembarangan Maka akan Memicu Mutasi Dari bakteri Atau virus Sehingga Selalu ada Virus baru Bakteri baru Penyakit baru Begitu Itu dari Karena Dari sisi manusia Sendiri Tidak menjaga ekosistem Seperti itu Atau penggunaan Antibiotik Atau mungkin Antivirus yang sembarangan Seperti itu Baik Nanti kita Sama lagi Kita akan Bahas satu-satu Ya Apa itu Hepatis A B C D Dan A Oke Kita Istirahat Dan sahabatku Sebelum kita lanjutkan Perbincangan ini Seperti biasa Kami undang anda Untuk bisa berinteraksi Di acara ini Anda bisa gunakan Telepon Untuk Mau tanya-tanya Di 085-284-700-147 SMS Atau whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Kami segera kembali Baik Baik terima kasih Anda masih Bersama kami Di program Sehatku Dari Radio Kucu Network Untuk anda yang mau Tanya-tanya Di acara ini Anda bisa gunakan Telepon di 085-284-700-147 Untuk sms Atau whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Jangan lupa ucapkan salam Salawat Serta cantum Buka nama anda Dan juga Domi sili anda Kita akan lanjutkan Pada bincangan ini Namun ada penelpon yang masuk Kita coba untuk angkat Dan terima dulu ya Oke Dengan Siapa Dimana Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dengan Allah Masalli Allah Masalli Wa Salli Dengar siapa dimana Ibu Dengan Ibu Dini Di Cipernat Ibu Dini Cipernat Ada yang ditanyakan Di acara ini Silahkan Langsung ajak Kepada dokter Terima kasih Dok Silahkan Ibu Dini Mau bertanya Anak saya Pernah Terindikasi Atau terdiagnosa Hepatitis Waktu pesantren Ibu Dini Cipernat Nah waktu itu tuh Sampai 10 hari Dirawat Kadar Apanya tuh dok Namanya yang SGOT SGPT Nah yang itunya tuh Sampai seribu lebih Yang harusnya Seratusan ya dok Ya Ya Nah itu tuh Sampai seribu lebih Sampai 10 hari dirawat Itu memang Kadar itunya tuh Tidak Terlalu Turun Signifikan Tapi oleh dokter Yang merawat Dipersilakan Untuk pulang Nah sampai sekarang Ini sudah Anaknya sudah Kuliah semester 4 Waktu sakit itu kan SMA kelas 3 Kuliah semester 4 ini Saya lihat Matanya tuh Masih belum jernih Putih gitu tuh dok Iya Nah itu tuh Apakah Masih ada Penyakitnya Atau gimana Karena kalau secara Fisik Kejalanya Udah gak kerasa Kayak sakit perut Atau apanya tuh dok Nah harus Kemudian apa yang harus Dilakukan Supaya Betul-betul Pulih Kembali Gitu dok Baik dulu Hepatitisnya Apa Dokternya bilang A, B, C Gak tahu Kalau yang gak berbahaya Itu apa ya dok A Iya yang A Kalau H, B, S, A, G Negatif Negatif Oh baik Ya baik bu Oke Terima kasih dok Itu saja Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Dini Berarti kan sakitnya itu Sudah lebih dari dua tahun ya Maksudnya Pas awal sakit itu dua tahun Dan Insya Allah Kalau sekarang tidak ada keluhan Ya Sudah Insya Allah sembuh Begitu Tetapi Tadi yang dimaksud Pada mata itu Keruh itu Kuning atau keruh Karena Karena Nah ini Perlu Pemeriksaan langsung Seperti ini ya Karena gini Kalau kuning itu ya Kuning seperti Mungkin yang paling sering itu Pada bayi itu Bayi kalau misalkan Habis lahir Kemudian kuning Nah sangat kelihatan sekali Matanya kuning Tapi kalau pada orang dewasa Memang kita jarang sekali Melihat Kita menemui orang hepatitis Sedang bergejala Terus ketemu kita Jarang Sehingga kita tidak bisa menarasikannya Begitu Tetapi kalau keruh Jangan-jangan bukan dari Gangguan fungsi livernya Tetapi mungkin Ya ada konjuntivitis Yang disebabkan alergi Biasanya pada Pada remaja Atau Ya pada Kalau kuliah kan ya masih remaja lah ya Nah itu Bisa Bisa jadi konjuntivitis Konjuntivitis Vernalis Itu disebabkan karena Terik matahari Karena panas cuaca Gitu ya Karena angin Nah itu biasanya Lama gitu Menjadi jernih kembali Lama biasanya Jadi Saran Saran saya Begini Waktu Hepatitis Yang lalu Nah Apakah Ada rekomendasi Dari dokter Harus kontrol Berkala Atau tidak Begitu Kalau memang harus kontrol Berkala Ya lakukan saja Walaupun Biasanya ya Kontrol berkala itu Tidak mesti Harus ada keluhan Begitu Jadi nanti dicek SQOT-SQPT lagi Melihat fungsi livernya Begitu Jadi Harus Apa Dipastikan terpantau oleh dokter Seperti itu Dan untuk mata kuning Mata yang keruh tadi Bisa juga konsultasi ke dokter mata Begitu Bisa jadi bukan dari hepatitis Tetapi dari Konjuntivitis Nah Untuk Ikhtiar Supaya Sembuh total Ya wilayah kita memang wilayah ikhtiar Ya Ya tentunya Makan yang berkisi Kemudian Istirahat Yang teratur Kemudian Jangan lupa Mengkonsumsi Makanan-makanan yang Memang Menyehatkan liver Misalkan Kurkuma Kurkuma itu apa Bang Yes Temulawak Eh kurkuma Kunyit ya Kunyit Kurkuma ya Jadi Ada vitamin untuk liver Kurkuma ya Jadi Jadi mungkin mengkonsumsi itu Dan Mengkonsumsi obat Jika memang Direkomendasikan dokter Jadi tidak Misalkan sakit kepala nih Ya tidak serta-merta Langsung Nyari obat Sakit kepala Begitu Karena paracetamol juga Disitu terteral Di paracetamol itu Di kontraindikasinya Tidak diberikan pada yang Punya gangguan hati Begitu Karena Ya tadi Gangguan hati Kalau hatinya terganggu Kan Artinya Menetralisir Zat aktif Dari obatnya Jadi Jadi tidak bisa efektif Sehingga menjadi Tetap racun Begitu Jadi Apa Paracetamol pun Obat yang aman Dan dijual bebas pun Itu harus hati-hati Pada orang yang punya Gangguan pada livernya Seperti itu Mungkin itu Untuk Budini Semoga sehat semuanya Sehat walafiat Amin Amin Jadi Tidak semata-mata Hepatitis ya Kita bisa beristirah lagi Ke dokter mata Betul Baik Kita akan nanti Dengarkan juga Dari dokter Apa Jadi Hepatitis A, B, C, D, E Ada juga Hepatitis Kecanduan Alkohol Jadi Apa dok Ada yang seperti itu ya Kalau seseorang yang mengkonsumsi alkohol Ada resiko terjadi Hepatitis Peradangan hati Ada lagi cacing hati Nah ini kenapa dok Ada sebutan Hepatitis cacing hati Ya kan Namanya peradangan Memang betul-betul ada cacingnya Begitu Oh bukannya di Usus aja cacing Ada yang sampai ke mata juga Ya Ngapain ke mata-mata Terus apalagi dok Hepatitis jenisnya dok Ya kalau hepatitis A Tadi kan dari makanan Dari minum ya Jadi kita harus meningkatkan kebersihan Ya gak hanya Menhindari hepatitis ya Menghindari semua penyakit Termasuk yang Penyakit yang harian Diare Itu kan termasuk dari Kurangnya Kita menjaga kebersihan Diare Jadi Jadi pastikan Cuci tangan sebelum makan Ya Seperti itu Dan kita harus mulai Ini ya Apa ya Memperhatikan lah Jadi misalnya gini Tangan kita ini Harus mulai Kita itu Disiplin Kalau di tempat umum Ya tidak Tidak mudahnya memegang Benda-benda yang mungkin Dipegang oleh orang lain Seperti itu Lebih sehat sebetulnya Apalagi yang bukan milik kita Ya Jadi Menjaga Kesehatan itu Sampai sedetil itu Tidak memegang Benda-benda yang Mungkin disitu Banyak kuman Intinya jaga kebersihan Jaga kebersihan Betul Dan kemudian Hepatitis itu kan virus Dan sebetulnya Sebetulnya Antivirus terpenting Adalah daya tahan tubuh kita Imun ya Imun Kalau obat-obat Antivirus Ada yang Asiklovir Entekapir Ada nama obat Antivirus Entekapir Entekapir Anak muslim Jangan Itu hanya Membuat Replikasi dari virusnya Dihambat Kemudian tidak berkembang Biak Itu saja Kalau yang membunuh virus Tetap antibody kita Kekebalan tubuh kita Sehingga kita harus jaga itu Jadi daya tahan tubuh kita Ya dari Nutrisi Dari apa yang kita makan Dari vitamin-vitamin Dari olahraga yang kita lakukan Setiap hari Dari istirahat cukup Begitu Dari menghindari faktor stres Nah itu menjaga Kekebalan Daya tahan tubuh kita Menjaga Imunisasi Sehat Nah ini Tradisi berjemur Masih berlanjut Masih Masih Kemarin covid Hanya mengingatkan saja Berjemur itu Sebetulnya ya Memang kebutuhan Manusia Dari dulu Hingga akhir nanti Secara tidak langsung Juga kalau Kita Kerja di lapangan Secara tidak langsung Kita berjemur diri Sebetulnya Dari sisi lain Hikmah dari virus Kuman Bakteri Yang mengganggu kita Mereka mengingatkan Begitu Adanya covid Kemarin mengingatkan kita Harus berjemur Hidup sehat Tidak berkerumun Kalau sakit Tidak berbagian Kalau tidak penting Itu semua kan Sebetulnya pendidikan Semuanya Iya Kalau covidnya Sudah hilang Kita kemudian Masih mempertahankan Kebudayaan yang sehat Itu ya Sangat baik Masker saya Belum Belum lepas Bang Yus Walaupun Pak Presiden Sudah bilang Kalau di tempat terbuka Boleh lepas masker Saya lebih takut Debu daripada virus Iya Jadi Debu Polusi Itu lebih berbahaya Dari virus Begitu Iya Jadi Kalau virus Masih dengan Diatan tubuh kita Yang baik Tidak masalah Tapi kalau debu Debu Debuh kita Akan bereaksi Tetap Batuk Batuk Radang tenggorokan Lain-lain Dan Penelitian Ada yang Mengatakan bahwa Selama pandemi ini Justru angka Infeksi selera Pernapasan Seperti Faringitis Batuk Pila Itu malah 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 berkurang Karena apa Masyarakat pakai Masker Nah Jadi Masker ini tetap Harus jadi budaya Walaupun di tempat Terbuka Kecuali tempat terbukanya Dipastikan Bersih ya Bersih Cuma sekarang Dimana ada jalanan Bersih gitu Jadi semua jalan itu Pasti berdebu Berpolusi Kalau ada kendaraan lewat Debunya disitu Bermenit-menit gitu Dan itu kita hirup gitu Jadi harus kita pakai Masker itu Supaya menjaga itu Semuanya Jangan Kan di jalan Di rumah sendiri juga Rumah yang Jauh dari jalan raya Itu debunya suka Debu ya Kalau kita angkat Itu korsi Belum lagi Polusi kendaraan Kan gitu Dulu mungkin Tidak seramai ini Tidak semacat ini Gitu kan Nah sekarang kan Polusi banyak Nah Masker ini sangat Bermanfaat Begitu Dan masker ini sudah Menjadikan Lifestyle ya Sudah menjadikan Membrankan diri Menjadi brand Lifestyle Gaya hidup Yang memang tidak Terpisahkan ya Jadi memang Sangat Cuk sekali Hadirnya Corona Betul Mengingatkan Mengingatkan kita Yang belum mempunyai Gaya hidup sehat Itu kan Dulu kita selalu Mengabaikan Adanya debu Ah debu ini Tahunya Berjemur penting ya Ya Corona Kemarin cuma Mengingatkan saja Betapa pentingnya Cahaya matahari Ya kita harus Dapat cahaya matahari Setiap hari Begitu Karena Cahaya matahari itu Termasuk vitamin yang Yang Anu ya Yang tidak Bisa didapat Dari makanan Gitu Jadi kalau Misalnya kita Makan vitamin D Tapi kemudian kita Tidak dapat Cahaya matahari Ya vitamin D kita Ya tidak efektif Gitu Tidak efektif ya Iya Jadi Cahaya matahari itu Merubah Vitamin D kita Menjadi vitamin yang Berguna untuk tubuh Untuk tulang Dan untuk sebagainya Jadi kalau ada orang Yang tidak kena sinar matahari Ya biasanya tulangnya Lebih rapuh Begitu Lebih rapuh Lebih rapuh Jadi Pastikan cahaya matahari Kena ketubuh kita Ya sesaat-sesaat Begitu Jadi kalau kita Kita masih untung ya Ada negara yang jarang Matahari Iya Tapi makanya Tapi gini Di satu sisi Kekurangan itu Mereka kemudian berpikir Dan mempunyai Kelebihan yang lain Begitu Iya Itu karena kita Di negara yang Yang subur Yang akhirnya malah Malas Untuk berinovasi Kan begitu Cuma kalau di negara Yang tidak punya tanah subur Mereka bisa nanam tanaman Ngembangkan tanaman Di sebuah lahan Yang Ya itu Apa Medianya itu Di buatan Dan lain-lain Lebih Lebih mendorong Untuk pintar Terpacu Terpacu Kita sinar matahari Melimpah Tapi malah jadi lupa Oke kebalik ke Hepatis ini Saya juga pengen tahu juga Untuk gejala-gejalanya Barangkali ada Di antara sahabat Yang Tidak merasakan Bahwa dia itu Merasakan gejala Seperti itu Apa saja Kalau gejala yang khasnya Mata kuning itu Mual-mual muntah Kalau mual-muntah Iya Tetapi kan Kadang Ada Diferensial Diagnosis Dengan sakit yang lain Jadi kalau mual-muntah Itu bisa jadi Seseorang itu ya Mau diare Memang mau diare Atau mungkin Mau sakit-sakit Pencernaan yang lain Atau mungkin Keadaan awal Dari demam Juga bisa Menjadikan seseorang Mual dan muntah Begitu Tetapi ya Intinya harus kita Waspada Apapun Apapun Gejala Yang sedang Kita Rasakan Itu harus Menjadikan kita Aware Jadi Ya paling tidak Tidak langsung Harus ke dokter Tidak juga Begitu Tapi kita Langsung Makan teratur Ambil istirahat yang cukup Hindari faktor stresnya Kalau belum sembuh Tiga hari Ke dokter Seperti itu Ada yang bilang Orin juga berwarna gelap 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 Hitam atau coklat Seperti teh Tapi yang pekat Begitu Iya Jadi ya harus Kawas pada juga ya Kalau tiba-tiba Loh Kita kok Orinnya seperti warna ini Nah ini Harusnya Harusnya apakah Emang langsung ke dokter Atau emang Bagaimana Begini Kan Kalau Urin kita pekat Bisa juga Tanda dari Kita dehidrasi Kita harus minum yang banyak Tapi kalau dengan minum banyak Kok masih tetap aja Nah baru ke dokter Seperti itu Nanti dokter Biasanya akan mengecek Tadi fungsi livernya Fungsi livernya juga Oke terima kasih Untuk anda yang masih monitor Di Vias Facebook Untuk Gitar Genjreng Dari Pasuruan Yang selalu setia Di setiap pagi Menyumat Via Facebook Juga untuk Putra Amos Dari Pasuruan Yang terus juga Menyumat acara ini Lewat Facebook Namun sekarang Kepada nanya-nanya Silahkan berapa kalian Anda mau tanya-tanya Anda bisa ketik di Facebook juga Nanti-nanti Akan kami bacakan Ini ada satu pertanyaan dok Yang cukup agak lama juga Kayaknya ini mungkin Mungkin waktu saat kita Di posisi Idul Fitri ya Kita ini kan libur Nggak siaran Bukan nggak siaran sih Jadi Siaran ulang ya Ada yang masuk Dia bertanya dari siapa Saya nggak paham ini Ada nama nggak Nggak kirim nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalam Dari saya di nama Muhammad Saya punya Riwayat komplikasi Gula darah ya dok Darah tinggi Asam urat Dan Kolesterol Sekarang Saya Merasakan Telapak kaki Sangat sakit Dan Udah Sekitar Apa ini Udah Sekitar Dua bulanan Yang ingin saya tanyakan Dokter Sekarang prakteknya Dimana Soalnya sekitar Dua minggu yang lalu Saya mau berobat ke dokter Katanya dokter Udah pindah Dari klinik Kimia Pharma Sumber Saya tinggal Dekat sumber Orang Dekat sumber Tapi nanti doknya Dijawain nanti Setelah kita dengarkan Pesan-pesan berikut ini Baik Sahabatku Kita akan Kembali Setelah Kami putarkan Beberapa pesan Relasi Berikut ini Baik Baik Saya masih bersama kami di Radio Konepok dengan program Sehatku Dan Sekarang kita dengerin Jawaban dari dokter Dari Pertanyaan tadi Yang Bisa saya ulang sedikit Saya punya Rewayat Komplikasi gula darah Darah tinggi Asam Ura Dan kolesterol Sekarang saya merasakan Telapak kaki sangat sakit Dan sudah sekitar 2 bulanan Yang saya tanyakan dokter sekarang prakteknya di mana? Baik Bukan cari jawabannya Di mana prakteknya? Tapi kita jelaskan dulu Siapa tahu berguna Untuk yang lain kan begitu ya Jadi kalau diabetes Itu tidak tepat Jika dikatakan saya pernah diabetes Jadi seakan-akan sekarang Berarti sembuh gitu ya Atau saya Pernah hipertensi dulu begitu Jadi itu tidak tepat Karena apa? Diabetes, hipertensi Itu adalah keadaan Menurut saya bukan penyakit Yang kemudian diobatin terus Sembuh nanti tanpa obat begitu Tetapi keadaan sesuatu Keadaan yang harus dikontrol begitu Jadi obat pengontrol Bukan kemudian kita Anggap itu minum obat terus sembuh begitu Pengontrol Walaupun nanti pada akhirnya Jika memang ada perbaikan-perbaikan Tapi tidak buru-buru ya Ada perbaikan-perbaikan Nanti dilepas tanpa obat Dilihat nanti reaksinya Kalau memang kemudian bisa stabil Dalam tekanan darah normal Gula darah normal Ya bisa tanpa obat nantinya Begitu Tetapi tidak buru-buru Minggu lalu Gula darah saya tinggi Ada keluhan Minum obat Alhamdulillah hari ini tidak ada keluhan Itu tidak bisa dikatakan Kemudian saya sudah sembuh Tidak Begitu ya Jadi harus dikontrol Rutin Berkala Jadi Tentukan satu dokter Yang mudah diakses Yang kiranya nanti Kita akan disiplin Untuk Mengecek Apa Keadaan diabetes kita Hipertensi kita Jadi nanti Tidak dianjurkan Untuk pindah-pindah dokter Karena apa Karena Dosis Yang dimiliki Seseorang yang sudah Hipertensi Diabetes Dan misalkan kolesterol Itu mempunyai dosis Yang berbeda-beda Itu hasil dari Dokter Naik Turunkan Dosis Mencari Tepatnya Atau Capaian target Dari gula darahnya tersebut Kecuali pindah dokter Tapi ada pengantar Dari dokter awalnya Misalkan Ibu nanti Kalau ibu Ke dokter A Ibu-ibu pindah dokter Atau karena dekat rumah Dokternya dengan rumah ibu Ini ya Sampaikan Ada surat pengantarnya Begitu Sehingga dokter nanti Yang meriksa Yang baru Akan tahu riwayatnya Oh berarti pasien ini Sudah cocok dengan Obat ini-ini Ataupun Kalau misalkan ada nanti Memodifikasi Merevisi ya Tinggal melanjutkan saja Dari Perjalanan catatan medis Yang sudah ada Dari dokter sebelumnya Begitu Seperti itu ya Jadi saran kami Kontrol rutin Jangan menunggu Jika ada keluhan Saja Begitu ya Nah Kalau alamat Praktik yang sekarang Di klinik Eliasa Medica Ya Punyanya albahjah ya Adanya di Jalan Ingenieur Soekarno Nomor 7 Di Talun Ketik saja Ketik saja di Di internet Eliasa Medica Pasti muncul Keluarnya Mudah dicari Nanti silaturahmi Jamnya masih sama Dengan yang di Kimia Pharma Jam 5 Sampai Jam 8 Malam Jam 5 Sampai jam 8 Malam 5 pagi Maksudnya 5 sore Ditunggu silaturahminya Semoga sehat Walafiat selalu Amin Ya untuk ibu tadi Yang di sumber Jadi dokter Sekarang sudah Di Eliasa Di Eliasa ini Jalan Soekarno Jadi kalau Ibu tinggal di sumber Sangat dekat sekali Karena ada perapatan Sebutannya perapatan Montoya Di situ ya Arah ke Keselatan Arah keselatan Dari perapatan Baik kita kembali Ke hepatitis Ini sedikit lagi Kita akan uraikan Akan jabarkan Oleh dokter Yang gak paham Saya sih gak paham Saya pengen tanya-tanya Ini pengobatannya apa aja dok Barangkali ada orang yang ter Baik Jadi hepatitis ya Sesuai dengan penyebabnya apa Kalau yang virus ya Tentunya Virus juga ada dua ya Ada virus yang kemudian Dia hilang oleh Dia tahan tubuh kita Sembuh sendiri Tanpa dia apa-apain Ada juga Virus yang harus Ada intervensi pengobatan Ada Antivirus yang diberikan Seperti itu Jadi Kalau yang penyebabnya tadi Yang ada infeksi parasit Ya diobatin Parasitnya dihilangkan Kalau yang penyebabnya adalah Gaya hidup yang salah Minum-minuman keras Ya hilangkan Seperti itu Jadi Jadi Pengobatannya Sesuai dengan Penyebabnya apa Begitu Kalau Intinya Kalau yang penyebabnya virus ya Daya tahan tubuh kita Yang paling penting Kalau ke dokter itu Biasanya diberikan Antivirus Dan Suplemen untuk Kesehatan liver Biasanya ya Kurkuma ya Biasanya yang paling Paling sering diberikan Oke Ada Pernanya via Facebook Kita akan coba Bacakan Dari Siapa Nur Yani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah masalah Allah masalah Sayyidina Muhammad Allah masalah Allah masalah Mabarak alih Saya Bu Ani Dari Batam Saya ada baca Sebuah buku Tentang Virus Dokter Virus dokter Yang mengatakan Bahwa virus hepatitis Lebih berbahaya Dari HIV Dan mudah Menular Apa itu Benar dok Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kita sampaikan ya Sebelum Sebelum sesi Pak Rusan ya Jadi Benar itu HIV itu Tidak lebih berbahaya Dari hepatitis Tentunya Hepatitis yang ditularkan Lewat hubungan seksual Dan darah kan Hepatitis B Yang jika kronis Itu dapat menyebabkan Sirosis 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 hati Atau kanker hati Atau gagal Fungsinya Seperti itu Jadi Lebih berbahaya Jadi pengingat Ini ya Pengingat Jadi kadang-kadang Kalau misalkan Oleh dosa Tidak takut Ya Kadang dengan Sesuatu yang berhubungan Kesehatan Lebih takut Biasanya Orang menghindari Kadang-kadang menghindari Mohon maaf Perbuatan Tercelah zina itu Takut Karena HIV Bukan takut dosanya Begitu Carang ibadah Dibikin gempa Perangkali Perangkali Seperti ayam goreng Dan santan Efek tensi Jadi tinggi Mencapai 174 Sampai ke mata Ikut sakit Sama badan Pada pegel-pegel Solusi gimana ya Apa harus Ngasrep Makan yang non-garam Puasa lagi Puasa lagi Kuswanto Banjarnegara Wassalamualaikum Usia 50 tahun Sokran Waalaikumsalam Berat badannya Tidak disebutkan berapa ya Tidak disebutkan Jadi intinya Kalau makan Semua itu Boleh dimakan Yang penting Tidak berlebihan Yang berlebihan Inilah yang bermasalah Begitu Ada patokan Patokan Dok Tidak berlebihan Itu Batasannya apa Dok Begitu kan Ya makanya kita harus Tahu Gizi seimbang itu apa Pertama kita harus tahu Kebutuhan kalori kita Sehari Gitu kan Nanti Bisa Banyak sekarang Buka saja internet Itu sudah Tahu Berapa kebutuhan kalori kita Memasukkan tinggi badan Berat badan Usia Itu nanti tahu semuanya Rata-rata Kalau misalkan Bang Yo Sekarang usianya 40 Berat badannya 170 Maka Kebutuhan kalorinya Sekitar 1700 Begitu Ya makanya kita harus Makan itu Batasannya itu Kalau lebih nanti Kita akan gemuk Kalau kurang Kita akan makin kurus Nah ada batasan-batasannya Kemudian Dari 1700 kalori itu Kemudian dari Sisi menunya itu Nah harus Gizi seimbang Berapa porsi Karbohidrat Berapa porsi sayur Berapa porsi buah Seperti itu Harus kita mulai Latihan itu Jadi Jadi kalau Sepiring nasi Nah Sepiring sarapan Nasi itu Sepertiganya Sepertiganya lagi sayur Sepertiganya lagi nanti Lauk Buah Tahu tempe Seperti itu Jadi Sepertiga 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 Begitu Begitu pun nanti Isi Nah Sunahnya kan Lambung kita itu Ibaratnya Suatu ruangan Maka Ya kita harus Isi dengan makanan Sepertiga Sepertiga air Sepertiga udara Nah kalau misalkan Lambung kita Rata-rata orang dewasa Satu liter volumenya Maka kita yang Makan itu volumenya harus Ya sepertiga liter itu Sepertiga liter Artinya kan Iya Iya 300 cc Makanan Dia kembali Sebut berat badan saya 58 Ya ideal segitu Ya ideal Cuma tadi Mungkin Dari Porsi Gizi seimbangnya tadi Iya Jadi mungkin Apa Lemaknya yang Masih Kelebihan Gitu ya Yang harus ditambah Di porsi buah Dan sayurnya Seperti itu Ya Tapi bisa Diimbangi juga Gini Jika kita memang Mungkin suka makan Berlemak Kolesterol Kita imbangi dengan Buah yang banyak Minum air putih yang banyak Jangan lupa olahraga Jangan lupa olahraganya Jangan ngasrep Udah ngasrep Makanan garam Puasa lagi Sebetulnya tubuh kita Jika dalam keadaan Prima Fit Masih muda Mampu mengendalikan itu semua Misalkan seseorang Makan kolesterol Dalam sewaktu itu Tinggi sekali Dia tidak serta-merta Besok dicek Kolesterolnya tinggi Jadi tubuh kita Mampu Menjaga homeostasis Keseimbangannya Seperti halnya Bang Yus Ngunyah garam Apakah serta-merta Besok Tensinya naik Tidak Kalau Bang Yus Sehat Fit Bugar Tidak ada riwayat hipertensi Kemudian Tidak sedang stres Istirahat cukup Ya garam itu lewat Begitu saja Nanti banyak pipis Gitu saja Tensinya tetap tidak naik Selama ini sudah Banyak makan garam Makan garam kehidupan Baik kita coba Ya tadi solusinya itu ya Tapi tidak ada salahnya Kontrol ke dokter Barangkali Dengan gaya hidup Sehat Belum berubah Ya harus diintervensi Dengan obat Ada penurun kolesterol Ada penurun Hipertensinya Begitu Jadi Jadi keadaan Hipertensi itu Tidak langsung obat Dokter biasanya Merubah gaya hidup dulu Lifestyle dulu Ada kebiasaan apa Yang membuat seseorang itu Nah ini berpotensi Tekanan darahnya tinggi terus Begitu Dirubah dulu Gaya hidupnya dulu Baru nanti obat itu kedua Begitu Jangan lupa banyak-banyak Makan buah-buahan Ya Dan juga minum air peti Kemudian ada penanya lagi Kita coba akan bacakan Dari siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah ma'ala sayyidina Muhammad wa'ala Sayyidina Muhammad Allah ma'ala sayyidina Wa'ala sayyidina Pak dokter Saya mbak Allah dari Tegal Mau tanya Kalau batuk disebabkan Seperti ada makanan Gak lembut Ditenghorokan Itu obatnya apa ya dok Kalau beli diapotik Belinya obat apa dok Kalau ada ramu-ramuan Untuk mengobati batuk Ramuan apa dok Mohon jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai awal pengobatan Minum air hangat saja yang banyak Nah Sudah itu saja Sudah gitu saja Baru nanti gini Ya semua keadaan batuk Serak gitu ya Minum air putih yang banyak Karena bisa saja Mungkin karena debu yang kita hirup Tadi Atau mungkin kita habis perjalanan Habis di lapangan Ya begitu Habis ngitung duit Debunya banyak Kena polusi Itu juga bisa Jadi Jadi langkah awal Kalau kita gak nyaman Tenggorokan itu Minum Minum Ya Dan hindari Semua hal yang dapat Menyebabkan itu Debu Angin Polusi Asap Terik matahari Dan baru Kalau ada gejala lanjut Nah baru Nanti Kalau dahanya banyak Ya boleh minum Pengencer dahak Tapi ya Minum aja dulu lah Begitu Kalau tiga hari Gak ada perubahan Silahkan silaturahmi ke dokter Nanti dilihat Silaturahmi ke dokter ya Ya Semoga sehat Walafiat Yang bertanya Iya Ini Ramuan apa Ramuan Dokter gak bisa bikin ramuan Tapi kalau Kalau mungkin Mungkin gini Mungkin bukan saran Tapi dokter Kalau Kalau sedang sakit Tenggorokan Minum apa Gitu kan Nah saya jawab Saya minum yang hangat Yang ada Mungkin menyeduh jahe Merah Atau jahe yang hangat Begitu Biasanya begitu Iya Baik untuk Tadi Hamaru di Tegal Semoga jawaban dari Terus Sangat bermanfaat Untuk membantu Dan juga membantu Tentunya Masih kita Ada waktu Silahkan ada yang mau Tanya-tanya via whatsapp Dan juga via telepon Masih kita Kasih waktu Barang 3-4 menit lagi ya Kita masih bahas Masalah hepatitis Jadi yang jelas Kita harus tetap Cuci tangan Dengan air mengalir Dan sabun secara rutin Nah ini sih Protokol juga dok Ujung-ujungnya Semuanya Semuanya kembali Ke gaya hidup sehat Itu Semua penyakit Semua penyakit Mau kita menginginkan Ya untungnya Kita ini Ada 5 kali 5 kali Dan setahari Sudah diingatkan Untuk tetap Bisa cuci tangan Cuci mulut Cuci telinga Ada penelpon Dari siapa Ibu Raihan Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya silahkan Ibu Selamat pagi Selamat pagi Kebacangker Atau riwayat Penyakit lah Ya Saya tuh lupa Waktu dulu Kena ya Riwayat Emah Penyakit Emah Tapi dulu Waktu masih muda Sekarang udah gak ya Udah Udah tua Kemudian Gimana Ibu Terus habis Dipaksin tuh Sebulan Habis vaksin Sempat Sakit Sebulan Sakit apa Apakah ada Penyakit Yang dulu Gitu Itu aja Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Yang pertama Pertanyaan-pertanyaan Oleh dokter Saat akan Vaksin Itu Tidak Tidak Juga menjadi Artinya Mutlak Jika jawabannya Iya Kemudian tidak vaksin Atau dapat Menyebabkan Nanti gangguan Kesehatan serius Tidak Itu sapaan dokter Saja sebetulnya Ibu punya Sakit ma Punya hipertensi Punya diabetes Kalaupun jawabannya Iya tetap Divaksin juga Begitu Cuma nanti dokter Akan mengedukasi Biasanya Ibu ada riwayat Sakit ma Ya Tetapi vaksin ini Insyaallah Tidak akan Menyebabkan Gangguan pada Mah Ibu Atau dapat Memicu Sakit ma Kambuh Jadi Tidak ada Kaitannya Begitu Biasanya dokter itu Kemudian menjelaskan Begitu Jadi Tidak 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 berarti Jika seseorang Ditanya Anda punya riwayat sakit ma Artinya gini Oh kesimpulannya Berarti sakit ma Tidak boleh vaksin Tidak Jadi itu Sebagai bahan Pembuka dokter Untuk memberikan Edukasi Yang punya Hipertensi Nanti akan Diedukasi Ini Vaksin Untuk Menjaga Daya tahan tubuh Kekebalan Dan tidak ada Kaitannya dengan Hipertensi Bapak Begitu Jadi Seperti itu ya Ibu Jadi tidak ada Kaitannya Walaupun Ibu Lupa Menjawab Ke dokternya Padahal Ia punya sakit ma Kemudian Divaksin Kemudian nanti Bahaya Enggak Enggak bahaya Begitu ya Tidak ada Kaitannya dengan Mah Dengan Vaksin Kemudian Sebulan kemudian Ibu sakit Nah Ini juga Secara ilmiah Tidak ada Kaitannya dengan Vaksin Jadi kalau Misalkan reaksi Vaksin itu Itu hanya Satu kali 24 jam Jadi kalau Misalkan Divaksin hari Senin Kok hari Jumat Kok sakit Nah Itu sudah Tidak usah Berfikir Ini jalan-jalan Dari vaksin Tidak kaitannya Jadi Namanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Itu Hanya terjadi Satu kali 24 jam Pasca Vaksinnya Apalagi Kalau sudah Satu bulan Ya Tidak ada Kaitannya Begitu Nah Kalau Mah Ya Mah Ini ya Seperti yang Sering kita Bahas dengan Bang Yus Bahwa Mah itu Bagi sebagian orang Ada Penyebab Terbesarnya Faktor yang Dominan Yaitu Faktor Psikologis Begitu Jadi saat Seseorang itu Merasa Cemas Khawatir Gelisah Sulit Tidur Maka Asam lambung Akan meningkat Kemudian Gangguan-gangguan Pencernaan Akan muncul Seperti itu Walaupun Pada setiap orang Tidak sama ya Jadi ada yang Dominan Psikologisnya Ada yang Dominan juga Penyebab Dari sisi Makanan Yang mungkin Salah Begitu Tapi paling sering Pada umumnya Adalah faktor Psikologis Yang dapat Menyebabkan Sakit Seperti itu Saran kami Selaturahmi Kedokter Supaya Ibu dapat Tidak Menduga-duga Sendiri Tapi dapat Penjelasan Yang lebih Menenangkan Dari dokter Seperti itu Semoga Sehat Walaafiat Ibu yang bertanya Amin Silahkan Untuk kesimpulan Hari ini Apa dok Untuk Hepatitis Hepatitis Kita harus Jaga Liver Hati kita Dari Virus Dari Kuman Dari Kebiasaan Buruk Yang dapat Menyebabkan Rusaknya Hati kita Dan jangan lupa Juga dari Sisi Maknawi Kita harus Membersihkan Hati Karena ini juga Mendukung Kesehatan Kalau hati kita Mudah Gelisah Mudah Cemas Mudah Khawatir Mudah Marah Maka Ada Resiko Juga Pada Kesehatan Kita Seperti itu Seperti itu Kita dimampukan Menjaga hati kita Baik dari Sisi lahir Dan batini Semoga bermanfaat Amin Salam juga Untuk Ibu Aan Yang ada di Gunung Semoga sehat-sehat Selalu Pendengar setia kita Baik dokter Terima kasih Yang disampaikan Semoga Allah S.W.T. Berikan Kemampuan Untuk kita Bisa pahami Dan Semoga kita Bisa mengambil Manfaatnya Tak lupa kami Terima kasih Kepada seluruh Jaringan Radio Kudetika Sudah merilih Acara Sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Ataupun sikap Yang kurang berkenan Kami akhiri Perjemahan kita Hari ini Dengan Doa Khafar Ratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu'alla Ilaha ilang Ta'akstakfiruka Wa atubu'laik Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh